Kenapa di dalam IKM Kok wakil ketua IKM itu Tidak dari Dayak Nah betul Boleh Ketuanya adalah kebijakan presiden Karena setara dan menteri Usernya adalah bapak presiden Boleh Apakah bangsa ini Tidak ada mempercayai Orang Dayak yang bisa Jadi wakil Di seluruh Kalimantan Dan Indonesia tentunya Keluar dari Kalimantan Kalimantan seluruhnya begitu luas Selatan, tengah Kemudian arah barat Timur Betul Apa namanya Tantangan yang terberat Yang saat ini Ibu rasakan ya Untuk Mewadahi semua Perempuan Dayak itu Sejauh mana Atau dari sisi internal Atau juga Bahkan tantangan itu Sebenarnya cuma di eksternal Kedua-duanya Tentu pasti ada Di dalam Eksternalnya Tantangan adalah Bagaimana Kapasitas Perempuan Dayak ini Bisa diakui Karena sampai hari ini Dayak dianggap Adalah Manusia yang masih hidup Terkungkung di dalam Hutan Jadi lembaga ini Harus Mensosialisasikan Untuk Memperoleh Pengakuan Selain Kecantikannya Bahwa Perempuan ini Kalau diberikan Kesempatan Perempuan Dayak ini Tidak kalah Saya mengambil Contoh dari Diri saya Saya diberikan Kesempatan Sebagai dosen Tentu selama Jadi dosen 23 tahun Ada pilihan Pilihan itu Tawaran adalah Menjadi pejabat Saya menjadi Koordinator Tingkat persiapan Bersama Atau direktur Tingkat persiapan Bersama Yang mana Seluruh Mahasiswa Eksat Sebelum Masuk ke jurusan Tiga semester Ini Digabung Untuk melihat Potensi Dirinya Sehingga Saya harus Mendatangkan Psikolog Artinya Bahwa Betapa Detailnya Seperti yang Dikatakan Oleh ketua Wanita Indonesia Keren kemarin Betapa Detailnya Seorang Nyelong Simon Perempuan Dayak Bekerja Begitu Lalu Pilihan yang kedua Saya ditawarin Juga Untuk Menjabat Di pusat Studi Wanita Sebagai Sekretaris Selama Sembilan Tahun Sebagai Ketua Jurusan Sebagai Sekretaris Dharma Wanita Universitas Dalam Waktu yang Bersamahan Saya mencoba Kemampuan Saya Untuk Memegang Lima Jabatan Pilihan Selain Seorang Dosen Yang Di rumah Juga Sebagai Istri Ibu Dari Anak Anak Dan Pemimpin Dari Orang Orang Yang Ikut Anak Asuh Saya Yang harus Saya Didik Juga Untuk Berbagi Peran Sehingga Kalau saya Berpikir Sekarang Kok Bisa Begitu Saya Melalui Itu Dengan Selamat Saya Juga Dipercaya Untuk Pengembangan Dari Diploma PS1 Sebagai Sekretaris Kerjasama Yang Dibiayai Dari APBN Dikti Dibiayai Dari Pemerintah Daerah Kok Bisa Saya Melakukan Itu Tanpa Cacat Celak Itulah Latar Belakang Saya Berani Untuk Mengambil Posisi Sebagai Eselon 2 Di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Walaupun Dengan Popularitas Saya 2001 Saya Dilirik Oleh Banyak Kementerian Lembaga Sebagai Seorang Pemimpin Penyelesaian Konflik Dayak Madura Coba 2001 Siasai Berapa 42 Tahun 43 Tahun Belum Karena itu Kejadiannya Bulan April Tetapi Saya Mampu Kok Bisa Begitu Kalau Saya Berpikir Sekarang Kok Bisa Dengan Gejolak Yang Masih Memanas Para Pangkalima Yang Masih Berada Di Wilayah Kota Palangkaraya Ketingan Dan Sampit Tetapi Saya Kok Bisa Menenangkan Untuk Menghasilkan 26 Pomponen Semua Ini Kan Sesungguhnya Saya Bertanya Kepada Pak Usut Setelah Itu Pak Kenapa Harus Perempuan Tapi Pada Saat Saya Ditunjuk Karena Ini Terkait Dengan Lelukur Harkat Martabat Orang Dayak Tidak Ada Pilihan Lain Selain Mengatakan Ya Saya Siap Ya Saya Siap Saya Itu kan Kejadiannya Februari Kemudian Rapat Penyelesaianya Kan Bulan April Itu kan Masih Panas Artinya Lalat-lalat Juga Masih Banyak Bentayangan Disampit Itu Saya Mengatakan Kepada Semua Aparat Baik Kepolisian Maupun Angkatan Darat Jangan Tolong Jangan Masuk Ke ruangan Karena Saya Pimpinan Sidang Yang Dipercaya Jika Bapak Bapak Sekalian Memaksakan Diri Saya Tidak Akan Bertanggung Jawab Bukan Saya Mengancam Memang Kondisinya Seperti Itu Tapi Buji Tuhan Semuanya Pada Saat Saya Memimpin Dua Hari Itu Semuanya Mulus Dan Pangkalima Yang Sempat Datang Dari Berbagai Penjuru Tiba-tiba Penuh Ruangan Itu Saya Sempat Menenangkan Berarti Kekuatan Yang Luar Biasa Ada Dalam Diri Saya Kenapa Itu Bisa Saya Lakukan Karena Ketulusan Tadi Nah Kembali Lagi Kalau Semua Perempuan Dayak Yang Sekarang Banyak Doktor Banyak Insinyur Banyak Guru Besar Diberikan Kesempatan Seperti Yang Juga Diberikan Kepada Saya Jangan Kesempatan Itu Diberikan Apabila Dia Populer Seperti Saya Itu Yang Menurut Saya Tidak Akhil Contoh IKN Saya Mengkritisi Kenapa Di Dalam IKN Kok Wakil Ketua IKN Itu Tidak Dari Dayak Nah Betul Boleh Ketuanya Adalah Kebijakan Presiden Karena Sekarang Dan Menteri Usernya Adalah Bapak Presiden Boleh Apakah Bangsa Ini Tidak Ada Mempercayai Orang Dayak Yang Bisa Jadi Wakil Alasannya Kan Klasik Semua Dilakukan Lewat Online Menurut Menurut Saya Selama Tidak Ada Afirmatif Terhadap Dayak Perempuan Dayak Maka Selamanya Pun Dayak Ini Akan Tersisihkan Dan Selamanya Pun Maka Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Dayak Alam Saya Yakin Pasti Terjadi Karena Apa Kehidupan Orang Dayak Di Borneo Tidak Lepas Dari Adat Kesti Adat Siapa Yang Mampu Memahami Itu Ya Tentu Orang Dayak Bukannya Saya Maksa Kehendak Sudah Teruji Dalam Diri Saya Seorang Direktur Seorang Asbek Berapa Kali OTT Di Kantor Itu Tapi Namanya Nyelong Simon Tetap Bertahan Kepada Tradisi Itu Adalah Uang Negara Kata Kuncinya Apa 80% Kuat Dengan Adat Didikan Dalam Rumah Itu Yang Membuat Dia Tegar Bukan Dia Tidak Loyal Bukan Dia Tidak Empati Tapi Dia Mampu Untuk Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Tidak Baik Itulah Lembaran Yang Saya Buka Dan Mungkin Inilah Latar Belakangnya Saya Diminta Oleh Bapak Presiden Sebagai Ketua Tim Pur Matur Tunggal Untuk Menyusun Kelembagaan Ini Sampai Ke Enam Lima Provinsi Di Kalimantan Satu DKI Puji Tuhan Dengan Latar Belakang Saya Tentu Teman-teman Yang Guru Besar Doktor Tidak Semua Mengenal Pribadi Saya Tahu Hanya Nama Nyelong Simon Tetapi Mungkin Energi Positif Ini Yang Mengalir Ke Darah Mereka Sehingga Dengan Modal Hanya S1 Nyelong Simon Mampu Untuk Menrobos Mempertahankan Posisi Sebagai Orang Perempuan Dayak Yang Terhormat Di Bangsa Ini Membawa Nama Dayak Yang Tidak Ada Cacat Celang Kalau Seorang Insinyur Nyelong Simon Dengan Modal Akademik S1 Mampu Apalagi Junior Saya Yang Sudah Guru Besar Dan S3 Berilah Kesempatan Nah Dengan Demikian Harus Diberikan Afirmatif Karena Perempuan Dayak Ini Tadi Cantik Betul Elok Tegas Tegas Tapi Kalau Dia Untuk Menyodorkan Dirinya Abu Alam Itu Bukan Adat Dayak Yang Menonjolkan Dirinya Itu Bukan Adat Dayak Tapi Dayak Ini Ibarat Permata Itu Tadi Dia Berada Di Dalam Di Kerak Bumi Namun Dia Memancarkan Cahaya Nah Cahaya Ini Yang Harus Ditangkap Oleh Para Pemangku Kebijakan Jangan Semakin Ditenggelamkan Walaupun Ditenggelamkan Dia tetap Saja Bersinar Tetap Saja Bersinar Ditenggelamkan Ditutup Lagi Dia tetap Saja Bersinar Bukan Dia memaksa Diri Karena Memang Kondisinya Seperti Itu Nah Sebab Itu Saya Rasa Afirmatif Ini Harus Dan Mutlak Dilakukan Oleh Para Petangku Kepentingan Dalam Menghadapi Untuk Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan Bukan Bukan Mengatakan Tidak Adil Tapi Adil Yang Hakiki Nah Itu Makna Lembaga Ini Sebagai Wadah Untuk Diliri Dan Lembaga Ini tetap Bertanggung Jawab Terhadap Orang Yang Akan Direkomendasi Karena Dia Juga Mempunyai Sebagai Warga Negara Indonesia Betul Apalagi Kalau Secara Nasional Jumlah Perempuan Dewasa Khususnya Lebih Besar Lagi-lagi Apalagi Kalau Kita Bicara Soal Pemilu Pilpres Ini Perempuan Kan Menjadi Apa Namanya Pendulang Suara Terbesar Nah Cuman Memang Dalam praktiknya Afirmatif Masih Kurang Saya Akan Dari Bawah Afirmatif Beda Dengan Patrol Apa Dengan Afirmatif Ini Keberpihakan Betul Bukan Dia Harus Dikatrol Atau Lompat Jendela Tidak Keberpihakan Untuk Menerima Realita Begitu Maksud Saya Untuk Menerima Realita Jangan Semua Dipolitisir Bahwa Jumlah Dayak Ini Sedikit Sehingga Dia Presentasenya Cukup Menjadi Wakil Menteri Saja Yang Ngerti Hutan Itu Orang Dayak Yang Ngerti Nebang Itu Bukan Orang Dayak Nah Saya Garis Bawahi Yang Ngerti Merawat Hutan Itu Adalah Orang Dayak Yang Mengerti Nebang Itu Atau Mengeksploitasi Itu Adalah Kecederungannya Bukan Orang Dayak Justru Eksploitasi Itu Datang Dari Luar Itu Saya Menurut Saya Karena Kehidupan Orang Dayak Sangat Dekat Dengan Hutan Adat Istiadatnya Berada Di Tengah Tengah Hutan Di Sumber Daya Alamnya Tidak Mungkin Dia Membuang Adat Istiadatnya Hanya Karena Ekonomi Tidak Jadi Antara Ekonomi Religi Dan Budaya Ini Satu Kesatuan Bagi Orang Dayak Itu Itu Yang Dikatakan Nyelong Simon Untuk Indonesia Dalam Biografi Saya Nah Sekarang Dipertegas Lagi Oleh Majelis Adat Dayak Nasional Nyelong Adalah Sebuah Intan Borneo Yang Harus Membangkitkan Semangat Perempuan Yang Lain Nah Justru Itu Kata Kuncinya Harus Ada Afirmatif Toleh Jangan Hanya Menoleh Borneo Yang Dengan Potensi Luar Biasa Tapi Toleh Masrakat Borneonya Kasih Kesempatan Yang Setara Dengan Yang Lain Walaupun Saya Jujur Juga Mengatakan Bahwa Kalau Dikatakan Kami Terlambat Maju Ya Karena Kami Mempunyai Kekuatan Adat Kalau Adat Dikatakan Menghambat Kemajuan No Saya Tidak Setuju Tapi Adat Adalah Bagian Dari Karakter Dayak Lihat Saja Sekarang Jaman Jokowi Jarang Kan Mengadakan Seragam Kalau Sebuah Sebuah Kegiatan Tetapi Pak Jokowi Selalu Minta Dan Memulai Dari Diri Bapak Presiden Dan Ibu Negara Menggunakan Busana Aceh Pada 17 Agustus Ini Maknanya Adalah Kebindekaan Itu Digambarkan Dari Penampilan Kita Ini Sesungguhnya Adalah Yang Diamut Oleh Suku Dayak Secara Kental Itu Tadi Nyelong Simon Identik Dengan Penampilan Dayak Karakter Karakter Nyelong Simon Dalam Kepemimpinannya Adalah Menggambarkan Kepemimpinan Orang Dayak Kalau ada Orang Dayak Korupsi Kalau ada Orang Dayak Yang Menyimpang Itu Adalah Oknum Tetapi Secara Kumulatif Secara Masif Didikan Orang Dayak Ini Adalah Yang Menghargai Lingkungan Menghargai Sesamanya Menghargai Kemerdekaan Yang Makti Dan Menghargai Kebolehan Orang Lain Kita Sudah Lama Dijajah 300 Tahun Lebih Masa Kita Tidak Sama Sama Menikmati Kemerdekaan